Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo guys pada video kali ini kita membuat sebuah video jenak-jendok gambar melayang di aplikasi cap cut kayak video depan tadi ya pertama-tama tuh kita siapin eh apain dulu fotonya dulu tapi fotonya itu backgroundnya ke hapus ya jangan itu gampang banget kan masuk ke Google Chrome Nah di sini kalian cari remove background kayak gini terus up kalian langsung saja Nah setelah itu kalian pilih upload image kayak gini nah disini kalian cari fotonya yang ini karena hapus backgroundnya dan pakai nanti di videonya cuman karena berhubung video ini enggak ada gua pilih jelajah dulu nah disini ada nih foldernya nih nah disini kita tunggu pilih foto yang foto gua ini kita tunggu aja sampai selesai nah disini kan udah melihatnya kehapus videonya nah kalian langsung klik download aja disini Hai langsung klik download di bawah oke nah disini kita upload video image lagi karena kita pakai berapa image tuh lima kan jadi kalian upload image lagi disini kamu upload image yang mana bebas untuk yang buat dipakai nanti di video video ya oke langsung aja download disini terus download juga di bawah Oke udah gitu aja kalau dan hapus backgroundnya habis itu kita masuk ke aplikasi yang dalam kita bersama sini yaitu kekat terus klik proyek baru nah disini kalian cari foto yang ingin kalian jidak jidukin dan udah kalian hapus backgroundnya tadi nah disini foto gua tercecer-cecer ya jadi ya enggak lama enggak terlupa dimana aja nih terus disini kalian langsung tambah aja fotonya habis itu kalian langsung klik tambah audio di bawah tahun sebelum ada di bawah Wow doa med하는 Raptor 360 Lucu bayangin dan tuvo ikut sekaya dan gua potong langsung kreff DJ nya ini gue potong terus gue buang taruh di depan gue seret kedepan seret nah habis itu biar gampang cara ngekat ngekat-ngekat fotonya kita klik sound nya terus sesuaikan terus disini kalian play videonya dan tambahin nama caranya gini langsung klik centang aja bagi kalian nggak tahu nanti gue siapin di bawah deskripsi berhasil setiap fotonya oke satu foto gini gue potong jadi empat ya bagian disini kalian bisa cubit besar habis itu kalian potong bagi klik bagian jadi bawah kiri terus kesini lagi bagi bawah kiri nah disini ada ininya kan apa ada dua sini nanti gue kasih pokoknya foto pertama nanti gue kasih sampai foto terakhir oke disini gue bagi sini potong-potong aja oke habis kalian potong-potong semua kayak gini eh terus kalian masukin overlay yang tadi kalian masukin gambar yang kalian ha-hapis backgroundnya kalian klik overlay terus tambahkan overlay nah disini kalian cari gambar yang udah kalian hapus tadi terus tambah satu-satu ya masukinnya habis itu kalian habis itu kalian cubit-cubit aja disini cubit atau besarin fotonya biar sama terus kalian pergi ke sini setelah dua foto ini disini kalian eh keyframe tambah keyframe di atas nah habis itu kalian kebelakang sini kebelakang sini bagi dua foto ini terus yang ini buang aja oke habis itu kalian ke depan overlay ini terus ini kalian tambah keyframe nya aja nah terus fotonya ini kalian kebawahin gini nah gitu ya nanti dia akan naik gini sendiri oke oke mantap nah gitu oke next ketika foto selanjutnya tempatnya masukin overlay nya itu pokoknya dua foto sebelum foto pergantian foto ya gimana sih cara ngomongnya pokoknya gitu pokoknya dua foto sebelum pergantian foto nah disini tambah overlay masukin foto nah sini gua pakai foto apa yang pakai itu di pantai itu di pantai itu nya disini masukin dan langsung klik aja terus tambah tangan sini kalian kesin dulu buat pasin buat pasin sama fotonya besar dan kecilin nah kalau udah pas gini kalian tambah keyframe yang yang disini yang disini jangan lupa kotong terus ini rebus nah disini kalian tambah keyframe dan taruh dimana bunuhnya bebas ikut gua mau taruh disini aja kecilin dulu atau sini ini muncul nanti harus itu nah terus disini juga mau gua mau tampak keyframe gue taruh disini nah jadi nanti gini gitu gitu pokoknya terus habis itu kita ke foto selanjutnya inget ya dua foto sebelum pergantian foto gimana sih ngomongnya ya pokoknya gitu ya pokoknya dua foto ya terus kasih masukin foto yang ini udah kalian hapus backgroundnya lagi habis itu ke foto yang kanan dulu oke next kalian kesini foto sini sama kayak yang tadi kalian pasin ukurannya biar nggak kentara kalian tambah keyframe disini kalau ukurannya udah pas kayak gini tambah keyframe di sini yang disini yang disini hapus lagi bagi tersebut oke terus kedepannya over ini kesini nah disini tambah keyframe terus kalian mau gimana ini terserah bebas boleh nanti dia naik gini nah begini nanti jadi gini gampang caranya tambah keyframe baru apa baru kalian ubah gitu jadi gini nah jadi biasa aja kan kan belum masukkan dimasih Oke kita masukkan dimasih sekarang nah animasi untuk gambar pertama tuh show out jadi kita pilih bawa animasi terus klik kombo nah disini kalian cari show out gambar pertama ini susahnya di itu gini guys susah carinya susahnya di capcut yang gini gini udah enak carinya scroll-scroll gitu lama ini show out ya habis itu gambar kedua kita pilih zoom one nah gambar ketiga gambar ketiga juga semua gambar keempat juga semua gambar keempat kita pakai animasi di storage oke oke pokoknya animasinya ini semua kebelakang nah disini kita mau tambahin efek sedikit biar lebih apa namanya biar lebih jaduk-jaduknya kelihatan disini pas kalian tambahin ukuran ada yang tanda-tanda ini kalian tambahin kalian cari partir kalian cari effect partir disini nah disini tambahin negatif negatif apa neon aja disini kalian jadi kayak gini oke jangan lupa kalian tarik beli tanda oke kita ke foto selanjutnya disini kalian cari merah-merah lagi kayak tadi yang itu di atas tuh nah kalian disini ke mundur sekali set langkah terus tambah effect nah disini kalian cari partir terus pilih negatif nah kayak gitu langsung oke aja terus kalian apa ke belakang eh tarik efeknya dari sana bener gak panjang-panjang banget nah sampai sini oke gitu habis itu kalian ke next gambar merah-merah lagi nih kalian tambah effect lagi bawah terus disini gua mempake efek trending terus disini ada chromo nah gini terus gua oke tarik lagi jangan lupa kayak tadi nah udah selesai aduh tarik lagi nah gini ya guys udah selesai video kita guys jadi mungkin sekian dulu video kali ini kalau ada kurang mohon maaf ya jangan lupa like comment dan subscribe eh apa selamat mencoba selamat berkarya jangan lupa berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba ya